Terima kasih Merawat ikan koi tentunya harus punya seni Seninnya apa? Seni mengetahui cara merawat airnya Karena prinsipnya adalah merawat ikan koi adalah merawat airnya Otomatis kalau kita merawat airnya, ikan koi akan terawat dengan sendirinya Di luar itu, kita juga harus tahu cara menyembuhkan ikan koi Kalau sakit, kalau kena serangan jamur, dan lain-lain Karena ikan koi makhluk hidup, pasti ada sakitnya Kayak kita manusia Yang paling penting juga, ikan koi itu ikan yang bertumbuh kembang Bisa menjadi besar Perlu perawatan pada pertumbuhan bodinya Perlu juga perawatan pada pertumbuhan atau perkembangan warnanya Tambah indah, tambah keluar warnanya, tambah cerah Nah, untuk pertumbuhan bodi dan juga warna Kita memerlukan pakan atau pelet ikan koi Ini penting banget karena pakan tersebut teman-teman bisa menunjang banget pertumbuhan Maupun pencerahan warna ikan koi kita Nah, pakan apa yang kita bahas hari ini? Ini dia Ini adalah, gue akan bongkar-bongkaran Ini rahasia sukses budidaya ikan koi Bersama pakan lokal premium dari Indonesia Dari Pulau Jawa, namanya Hiroyuki Koi Atau Hiroyuki aja deh Apa rahasia sukses pakan ini? Kenapa pakan ini terkenal banget di kalangan petani ikan koi Maupun breeder atau penghobi koi biasa rumahan seperti gue Kenapa suksesnya? Apa rahasianya? Apa kelebihannya? Kita akan bahas tuntas Bersama Hiroyuki Koi Atau Hiroyuki Superbulki Nah, teman-teman Ini dia rahasia sukses budidaya koi Bersama pakan Hiroyuki Gue sebenarnya udah pernah ngebahas dan nge-review pakan Hiroyuki Jadi pakan Hiroyuki ini adalah pakan ikan koi Yang lokal buatan Indonesia Tapi premium Premium dari apa nih? Ngomongan Rian doang No Tapi ingredients-nya, kandungannya oke Digunakan oleh banyak petani dan pembudidaya ikan koi Maupun penghobi ikan koi Dan pemasarannya juga luas di seluruh Indonesia Kurang apalagi kita percayanya Dan gue pertama kali mengenal mereka Itu melalui Hiroyuki yang bungkusnya warna kuning keemasan Ini gue pernah review di atas tuh Oke Karena gue udah pernah bahas yang itu Gue akan ngebahas yang ini Memang ini adalah bungkus atau packaging yang repack Jadi bentuk aslinya seperti ini nih Nah ini adalah Hiroyuki Super Bowl Key Bungkusnya warna merah Satu packnya itu 5 kg Itu harganya sekitar Rp290.000 sampai Rp300.000 5 kg ingat ya Dengan macam-macam ukuran jenis peletnya Jadi lu bisa nyesuaiin dengan ukuran ikan lu Kalau ikan lu masih kecil ya beli pelet yang lebih kecil Ikan lu sudah gede-gede beli pelet yang lebih besar Nah harganya itu tadi itu ya Rp290.000 sampai Rp300.000 Dan kalau untuk yang ini repackaging Ini kebetulan gue beli Pakan Hiroyuki yang repackaging Jadi 1 kg Dari Tokopedia ya Dari toko-toko online Ini dengan pelet ukuran 8,8 mm Ini harganya hanya Rp60.000 Jadi buat lu yang mau pahe paket hemat Atau mau nyoba dulu belum percaya sama Hiroyuki yang padahal udah bagus ini Lu bisa beli yang repackaging seperti ini Repack Rp60.000 harganya Dan Lu pasti mau nanya lagi dong Yang gue mau beli langsung sama Hiroyuki-nya Oh tenang aja Kalau dirian selalu ada nomor kontak resminya Teman-teman yang mau beli banyak mungkin Mungkin teman-teman petani ikan koi Pemuda diaya ikan koi Untuk teman-teman mungkin punya toko Atau teman-teman emang udah Nggak nyoba-nyoba Hiroyuki lagi Alias udah pasti milih Hiroyuki sebagai pakan harian ikan koi lo Bisa beli langsung dengan Hiroyuki koi Ini nomornya Yeses ya Nah Seperti yang gue bilang tadi Gue kenal pertama kali Hiroyuki itu beberapa tahun lalu Yang gue udah pernah review tuh di konten gue tadi Awalnya gue tau Itu karena gue buat konten Dan gue selalu mencari Apa sih produk-produk ikan koi yang memang premium Yang ada dan buatan Indonesia Awalnya gue dapet brand-brand lain Ternyata Ada satu brand yang banyak dipakai penghobi ikan koi Dan juga petani ikan koi namanya Hiroyuki koi Gue awalnya belum yakin Setelah gue cek pemasaran mereka Jual di toko online Packagingnya Akhirnya gue tau Lalu penyebabnya gue juga beli Hiroyuki Karena banyak banget penghobi ikan koi di Lampung Yang menggunakan Hiroyuki Yang gue tanya gimana sih Kelebihannya Ternyata emang kelebihannya banyak banget Ingredientsnya juga oke Kalau teman-teman mau tau Yang kandungannya berapa aja Berapa fatnya Berapa proteinnya Dan lain-lain Gue gak usah ngomong Teman-teman bisa lihat di layar kacanya Ini adalah ingredients Hiroyuki yang merah Atau kita sebut dengan Super bulky Tipenya Sekaligus bisa juga untuk Membacara warna ikan koi Dan jangan lupa Packaging ini Atau tipe yang ini Disediakan dengan berbagai macam Jenis dan ukuran peletnya Oke Nah udah tau ya Itulah kelebihannya Hiroyuki koi Gimana Udah mulai yakin dengan Hiroyuki Lo harus coba Dan lo harus jadiin Ini menjadi pakan hariannya Ikan koi lo di rumah Seperti gue Nah setelah gue mencoba-coba Dan gue cocok dengan Hiroyuki koi Akhirnya sekarang gue Setiap bulan Hampir membeli pakan Hiroyuki koi Yang gue gunain untuk kolam gue sendiri Maupun kolam koi yang ada di rumah ibu gue Maupun kolam koi yang ada di Tengah rumah gue Kolam koi kecil gue Awalnya gue beli Kayak gini Re-pack-re-pack begini Tapi setelah gue pikir-pikir Lebih untung beli yang Pack besar 5 kg Harganya juga lebih oke Agak tinggi dikit Tapi sebenernya bukan tinggi Lebih irit daripada Lo beli re-pack-re-pack Seperti ini banyak-banyak Sekarang kelebihan-kelebihannya Yang kenapa sih lo memutuskan Akhirnya lo memutuskan Untuk menggunakan Hiroyuki Sebagai pakan harian Ikan koi kita Dan sebagai juga Kunci sukses budidaya ikan koi Khususnya di kolam rumahan Seperti gue Jadi Kan suka banyak yang nanya nih Yan Hiroyuki pakannya ngotorin kolam gak? Enggak Gue udah pernah nyoba bertahun-tahun Ini gak ngotorin kolam Yang kedua Ikan koi lo efeknya apa Yan? Ikan koi gue Lo lihat sendiri ya Punukan Badannya gemuk Warnanya makin cerah Jadi Buat gue sih Kalau lo suka nanya Ini kan suka banyak pertanyaan banget ya Yan Apa sih pakan lokal Yang memang mumpuni Harganya gak murahan Tapi juga gak mahalan Terjangkau Tapi kualitasnya premium Nahi Hiroyuki ini Jadi saran gue buat lo yang punya target Gue mau gedein ikan koi Badannya mau gemuk Tapi warnanya pun sekaligus jadi cerah Lo pilih aja atau nyobain Hiroyuki koi Atau Hiroyuki yang warna merah Tipenya super bulky dan color Itu satu pack yang besar Pokoknya inget sekali lagi 290.000-300.000 rupiah Lo beli lo cobain deh Nanti lo kasih testimoni ke gue Atau komen di konten yang ini Gimana rasanya setelah lo pakai minimal 2-3 bulan Karena kolam koi gue Sejak gue pakai ini memang oke lah Kotornya enggak Lalu ikan koi nya juga menjadi lebih growing fast Cepat tumbuhnya Lalu warnanya juga makin cerah Dan gak pecah Itu yang paling penting ya Enggak pecah Karena ada beberapa pakan lain Yang kalau kita gunain colornya Warnanya cepat cerah Tapi juga cepat pecah Ingat Warna ikan koi kalau udah pecah Katanya penghobi koi senior Itu susah banget kembali Susah banget jadi bener Hiroyuki enggak begitu Jadi Kesimpulannya sih teman-teman ya Buat lo sekali lagi petani ikan koi Pembudidaya ikan koi Maupun penghobi koi rumahan Sekali lagi gue ulang-ulang Gue rekomendasi banget lo untuk menggunakan pakan Hiroyuki ini Khususnya yang super bulky yang gue review hari ini Warnanya jadi cerah Tumbuhnya juga makin besar Karena inget teman-teman ya Ikan koi itu Tumbuh menjadi besar dan panjang Kalau menurut gue pribadi dan dari ilmu yang gue baca Gue kombinasiin Itu pada umur 1-3 tahun Tosai, Nisai, Sansai Di masa-masa pertumbuhan 3 tahun pertama Itulah ikan koi bisa tumbuh dengan pesat Lebih dari itu Masih tumbuh gak ya? Masih Tapi udah kehilangan momennya Tumbuhnya udah dikit-dikit berapa cm doang Jadi saran gue Memang teman-teman Lo harus pake Hiroyuki Karena Di 3 tahun pertama Tosai, Nisai, Sansai Ikan koi itu lagi butu-butu ya tumbuh pesat Dan kita harus Memberikan asupan pakan Yang emang bermutu Berkualitas Tapi yang pasti juga Pas dengan kantong kita Ya dong Kalau mau nyari yang mahal-mahal doang Hasilnya belum tentu Untuk apa? Kalau ada yang harganya terjangkau Masuk akal Dan kualitasnya premium Seperti Hiroyuki ini Why not? Ayo dong Bantu subscribe Sekarang ya Nah Sekarang Kita lihat Gimana ikan koi Suka apa enggak Dengan pakan Hiroyuki ini Kita kasih lihat ya Nih Lihat nih Ini kolam kecil gue Yang berisi ikan-ikan karasi Karasinya semuanya ini Dari wahana koi belitar nih Kata Mas Subas ini F1 ya Tapi gue gak peduli amat Yang penting ikannya bagus Sehat dan Lihat dong Kecil-kecil aja ada bulky-bulky Ini gue kasih pakan Hiroyuki Lihat Nih Suka gak mereka? Ternyata suka kan? Tuh Kebayang gak? Jadi memang Bukan cuman ingrediensnya Tapi dari baunya Dari bentuk peletnya Ikan koi juga nyaman Dan juga sangat akrab Serta suka Dengan pakan ini Karena teman-teman Jangan salah Ada beberapa pakan yang Gue gak tau kenapa Apa baunya Apa bentuknya Atau kenapa Itu ikan koi kurang begitu suka Sedangkan pakan Hiroyuki ini Membuat ikan koi Memang bener-bener suka Menjadi lahap Dan kalau ikan koi udah makannya banyak Berarti pertumbuhannya juga akan Cepat Gitu lah teman-teman Semoga bermanfaat Sekali lagi Kalau lo mau langganan Dan mau beli Hiroyuki koi Bisa langsung hubungin mereka Tim Hiroyuki Di nomor ini Lo harus support produk lokal Jangan jangan lupa Ini adalah rahasia yang gue bongkar Yaitu Rahasia sukses Budidaya ikan koi Jadi pakan Hiroyuki cocok banget Buat petan ikan koi Pembudidaya ikan koi Termasuk Penghobi koi rumahan seperti gue Dan teman-teman yang masih belum mutusin Gue mau pakan apa Lokal yang berkualitas Tapi premium Harganya oke Ya sekali lagi Lo harus coba Hiroyuki koi Tuh Boleh beli dari yang Re-pack seperti ini Atau beli langsung yang 5 kg Semoga bermanfaat Salam hormat buat tim Hiroyuki Semoga sukses Dan jangan lupa Support your local product Teman-teman Jangan lupa subscribe Share dan like konten ini Dan channel ini Dan ada yang menenai soal Hiroyuki Soal pakan ini Gimana enaknya Karena gak ada enaknya Lo boleh follow instagram gue Dan DM gue aja langsung Salam satu hobi Salam shiki gue Curus Kewi Assalamualaikum Bye-bye Hiroyuki Arigatok Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Bye-bye 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 Bye-bye